jadi ini nasib youtuber sekarang ini berpindah-pindah ada apa ini ya oke sekali lagi off jadi mainan ku masih buat deh on dirusakin aja mumpung kabar wah ini benar-benar pindah ternyata gilby disini tapi yang disini disarankan pakai aplikasi aplikasi itu berapaan semuanya total 53 53 itu dengan pajak oke berarti murah banget dong ini ya tapi kalau datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Muhasibuan semua saudara kami dimanapun berada kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam bindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Nah saudara kesemua di video kali ini kita sekarang akan grebek penginapan terbaru tempat tinggal terbaru Umi Gilby dengan suaminya Kang Bani dan ada juga Gilby ini saya semakin heran kenapa sekarang mereka itu pindah-pindah ya Nah katanya penginapan mereka sekarang di hotel ini nih hotel yang sangat unik atau bisa jadi di kategorikan hotel terunik yang ada di kota Makkah Hai kenapa disebut unik karena hotelnya ini sangat kecil ya tidak seperti hotel-hotel yang biasanya Nah kalau kita melihat dari samping ini itu hotelnya tipis nih bisa kita lihat tuh ya jadi sendiri hotel ini berada di samping jalan raya besar ini ke arah kanan disana menuju ke Masjidil Haram disana sudah terlihat itu jam besar tentunya ya maka di bawahnya itu Masjidil Haram sekitar 4 km nih dari Masjidil Haram dan ke arah kiri disana itu menuju ke wilayah namanya ada kaki ya di sana ya ada di sana pasar-pasar juga disini itu menuju ke Nakasah Misfalah dan tentu ke Masjidil Haram Nah bisa kita lihat nih bener-bener ini di pinggir jalan raya ini kenderaan-kenderaan lewat semuanya ya jadi penginapan mereka di hotel ini nama hotel ini disini namanya Burj Marwij Al Khalil ya atau Tower Marwij Al Khalil Nah kita akan lihat gimana sih sekarang penginapan mereka yang ada disini supaya nanti mungkin bagi saudara kami juga yang lagi nyari-nyari hotel penginapan di kota Makkah yang murah penginapan di kota Makkah yang dekat dekat dengan Masjid Haram ya oke sekarang kita menuju ke hotelnya Nah di lobbynya ternyata seperti ini nih ada televisinya ya dan situ juga ada lobby lipnya ada dua karena hotelnya sangat tipis istilahnya ini ya kita langsung naik ke atas Oke GF Tadi katanya mereka itu di lantai 9 9 nah sebelum kita menuju ke kamarnya kita mau lihat dulu nih di lorongnya ini berapa sih per kamarnya ya ini berarti 0504 oke hitungan mundur berarti satu lantainya ini ada lima kamar ya makanya benar-benar kecil tipis hotelnya ini ini viewnya ke bawah sana bisa kita lihat itu komplek perumahan-perumahan yang ada di kota Makkah Al-Mukarnoma berarti satu lantainya itu lima kamar kalau ini kalau ini 10 lantai otomatis berarti 50 kamar semuanya sangat-sangat banyak berarti ya dengan kondisi hotel yang sangat kecil kita lihat ada di sini CCTV dengan lampu-lampu semua ini biasanya kalau ada asap itu bunyi kalau ada yang rokok asap yang banyak tadi katanya Umi Gilbi ada di sini 904 ada belnya nggak ya oh ini bukan bel ya lampu oh lampu juga berarti tidak ada bel mudah-mudahan tidak salah Assalamualaikum kami dari kepolisian Republik Indonesia Masya Allah ini ini benar ini digerebuk lagi ini digerebuk terus ini soalnya kemana anda pergi saya akan datang nah benar saya selalu mempunyai data karena GPS saya itu bermain ketika nomor antum itu jalan kemana-kemana itu saya lihat jangan kan makanya makanya misterius juga sekarang di Makkah jadi ini nasib youtuber sekarang ini berpindah-pindah ada apa ini ya sebelum kita tanya saya mau langsung boleh nggak yuk boleh 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 lah soalnya oke soalnya hotel ini saya lihat dari luar itu sangat unik unik ya tipis ya ya sangat tipis iya dan apa namanya ya benar-benar di pinggir jalan raya bertahan ibaratnya kalau manusia seorang diri gitu ya iya iya untuk pasangan bun iya dia memerlukan pasangan ini seperti bunga siwan oke silahkan bun ada Umi Gilbi ada suami beliau ada Kang Bani ada Gilbi nya kalian boleh masuk ya nggak ada oh Gilbi nggak ada nggak ada loh dia di mana nggak tahu nggak ada Gilbi nya padahal 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 saya mau cari Gilbi nya ini iya Gilbi nya nggak ada oke tadi minta izin saya boleh masuk dulu yang pertama kita mau apa kita unboxing ini dulu dibalik pintu ada apa ada ada sesuatu coba 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 nah ini ada pintu ajaib nih warnanya tembus ke mana ini apakah ke ujung dunia jangan-jangan ke akhir dunia ini coba 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 satu dua tiga wah ternyata disini emas 5 kg kamar mandi nih Bu oh kamar mandi ya ada yang unik Bu apa itu coba jelasin cari apa yang uniknya silahkan sebentar sebentar lihat oke ini benar-benar saya lihat unik sangat banyak keunikan keunikan disini ya ventilasi udara di atas ini toiletnya waste table nya disini nah yang sangat unik ini lagi cerminnya loh ini kok seperti ada on off on off di komputer gitu ya iya ini yang merah ini iya ini apa ini itu hotel unik makanya di dalamnya juga unik nih saya boleh pencet gak ini boleh tapi hati-hati Bung nanti keluarin hitung ya sampai tiga ya satu dua tiga oh ternyata lampu kirain kaget saya serius kaget kan iya kalau rajin kalau rajin keren 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 sekali lagi saya penasaran soalnya oke sekali lagi off jadi mainan ku masih buat deh on gerusakin aja mumpuk kabaran lagi oke lanjut sekarang disini fasilitasnya fasilitas ada dua bed dua kasur ya nyaman gak ini oh ini banget oke ini dengan apa namanya bantalnya ini ada meja-meja kecilnya buat ngecas buat ngecas gitu ya iya oke kemudian view nya ke perumahan penduduk ya iya disana ada masjidnya itu ini bener-bener di pinggir jalan raya besar yang menghubungkan dari kawasan nakasah ataupun kakiah kesana saya ingat ya kesana kakiah ini ke hadapan sedikit nakasah terus menuju ke haram ini lebih kurang 4 km ada lampunya ada televisi ini nyala ya cermin cerminnya meja rias meja riasnya dan silahkan Bu Hasibuan sebentar mau kulkas coba kita bongkar dulu pilih aja ya hanya banyak makanan ini saya mau ayam campur tomat coba ayam campur tomat silahkan Bu mau makan apa kosong ternyata sepi Bu sepi ya kayak Bu Hasibuan yang kesepian iya betul betul banget itu aduh terasa banget ke hati saya itu kata-katanya oh itu berarti kulkasnya iya sekarang kita mau buka lemarinya kita mau buka lemari coba wah ini benar-benar pindah berarti umum Gilby karena kau kok ada suara ternyata Gilby disini hahaha 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 dia itu di dalam itu gak kepanasan hah masih bisa bernafas ya itu dia sendiri yang masuk oh gitu wah ini Bu Acil sekarang udah nekat ini ya iya udah pintar sekarang main-main apa namanya ngeprank ya iya ngeprank ini berarti namanya ini iya di dalam gak panas ya enggak bisa bernafas ya bisa hah hahaha aduh sama Bu Acil Buan kenapa Gilby pindah-pindah rumah nah coba kenapa pindah-pindah sekarang di Mekah kok sekarang di Mekah eh yang belah balik aja oh iya nah coba berarti nanti mau kemana pindahlah coba saya mau tanya habis ini minggu depannya kemana pindah kalau waktu kemarin kalau waktu kemarinnya Taif oh Taif terus ini dimana coba sama Mekah ini Mekah terus nanti kemana lagi terus kemana mau ke Riyad atau mau ke Badar sekarang nanti sekarang katanya aku mau pindah lagi nih pindah ke mana pindah ke nanti kita hah hahaha ke planet iya satu lagi tadi belum ada AC juga ya ini remote nya seperti ini tapi kita belum terlalu panas sih sebenarnya di kota Mekah ya nah ini Kang Teh satu malamnya berapa sih ini ya apa sih ya ada dua jalan ya ada dua jalan jalan langsung langsung ke sini ya atau mau online nah kalau yang langsung ke sini oke beda harga ya beda nah biasanya kan itu lebih murah di aplikasi bener nggak aplikasi kemarin waktu ditip juga kan lebih murah datang langsung ya oke tapi yang di sini saranin pakai aplikasi aplikasi itu berapaan boleh nggak disebutin eh semuanya total 53 53 itu dengan pajak oke berarti murah banget dong ini ya tapi kalau datang langsung nah itu permainan resepsion oke ngasih 70 ngasih 70 berarti tambahan 20 real ya iya tapi ini sangat nyaman jadi kalau mungkin bagi kawan-kawan yang tinggal di Saudi ketika nanti datang ke Kota Makkah mau ke Haram iya karena ini pun tidak jauh dari Mas Haram hanya 4 km saya yakin ini sangat hemat budget ya bisa nanti mereka sewa di sini lah dan jalannya pun ini kalau naik teksi kayaknya ke Haram paling 5 real ini ya nggak kecuali kalau puncak musim haji mungkin 10 real lah ke Haram sana ya oke akhirnya kita selesai ngeliat bocil yang ngeprank kita tadi itu ya sambil kita review bagaimana penginapan yang ada di Kota Makkahal Muka Roma semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung tulisannya Umi Gilbi dan juga Bung Hasilwan dengan cara di like jangan lupa like komen dan subscribe ya dan subscribe gratis ini ada di atas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih